Oke sebelum lanjut video ini, di klik dulu subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa juga tuh, aktifin loncengnya agar kalian tau duluan kalau channel ini mengupload video terbaru Udah di subscribe, lanjut videonya Halo guys, welcome back to my channel So di video kali ini, gue mau memberikan sebuah dairi Boboiboy Air Sebelumnya, channel ini pernah membuat sebuah dairi ini dan sudah mendapatkan 900 ribu penonton lebih Wah makasih ya Nah maka dari itu, gue mau sedikit meremake dairi Boboiboy Air menjadi lebih bagus lagi Karena waktu itu audionya masih kurang bagus deh Karena ya masih pemula gitu deh dalam dunia peryoutubean Dan menggunakan alat sekadarnya aja untuk membuat sebuah video Oke, tapi sebelum lanjut, follow dulu instagram gue Atadamsandeskor17 Dan gue mau ngucapin makasih ya yang udah nge-follow Semoga kalian sehat selalu Amin Yaudah yuk, gak usah lama-lama lagi langsung aja Ini dia Pada suatu hari Boboiboy Air sedang menikmati tidur siangnya Terlihat ya, kalau Boboiboy Air sangat terlap sekali tidur siangnya Gak lama kemudian Datanglah Boboiboy Daun Boboiboy Daun melihat Boboiboy Air Yang sedang tidur di atas gelembung air Setelah itu Boboiboy Daun menaiki dan tiduran di atas gelembungnya Boboiboy Air Saking keenakannya Boboiboy Daun menggoyang-goyangkan gelembung airnya Dan gak lama kemudian Gelembung itu pun pecah Lalu Boboiboy Air marah ke Boboiboy Daun Kenapa dia mengganggu dan memecahkan gelembung airnya Boboiboy Daun pun meminta maaf ke Boboiboy Air Karena sudah mengganggu dan memecahkan gelembung airnya Yaudah Boboiboy Air pun memaafkan Boboiboy Daun Kemudian Boboiboy Air mengajak Boboiboy Daun beserta Boboiboy Tanah Untuk adu kecomelan Lalu mereka bertiga berpose Dan hasil fotonya Ditunjukkan ke seluruh rakyat di stesen TAPOPS Akhirnya Boboiboy Daun lah yang memenangkan kontes tersebut Boboiboy Air masih ragu Kenapa dia bisa kalah dari Boboiboy Daun Boboiboy Air pun bertemu dengan kawan-kawannya Yaitu burung-burung Dan menanyakan ke mereka Apakah Boboiboy Air itu comel Burung-burung itu pun mengatakan bahwa Boboiboy Air itu sangat comel Lalu Boboiboy Air pun tersenyum malu Karena mendengar ucapan kawan-kawannya Kemudian hari Boboiboy Air menantang ke Boboiboy Api Tantangannya itu Siapa yang paling bergaya diantara mereka berdua Akan tetapi Untuk saat ini Belum ada pemenangnya Nah untuk menentukan siapa yang memenangkan kontes itu Kalian tentukan ya di kolom komentar Siapa yang paling bergaya Oke? Yaudah guys Segini aja video kali ini Klik like apabila kalian suka Dan di share juga video ini ke teman-teman kalian ya Gua pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax